Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Para Penghormat guna networking Berdasarkan dilihat Anda masih bersama Jona Wifi Pembahasan perangkat networking Berdasarkan dilihat dan juga perangkat pendukungnya Kali ini saya akan Berbagi pengalaman Berbagi cerita Saat saya sedang membangun Sebuah jaringan RTRWnet Dan hotspot Jadi Kali ini Kita lakukan Dari tahun 2006 Karena di daerah saya itu Saat itu cukup sulit Untuk mendapatkan Internet Kalaupun ada Hanya dari Telkom Dan itu pun masih Menggunakan Dial modem Itu hanya Plus minus 30 Kilopit per second Jadi Saat itu kita membangun Supaya jaringan Wifi Menggunakan Radula Karena saat itu Memang belum ada Koneksi yang masuk Sehingga kita Menggunakan Koneksi Internet Dari Satelit Namun yang saya Bajikan saat ini adalah Pengalaman kami Saat kami Membangun Jaringan RTRWnet 30 Kilometer Ini saat itu Kami memiliki Banyak Atau beberapa BTS YG Salah satunya Adalah BTS kami Yang Berada di Pinggir pantai Memiliki Ketinggian Sekitar 40 meter Dan Perekat Insert Bisa menerima Dengan baik Hingga jarak 30,8 Kilometer Jadi Hal itu Sangat Meninspirasi Saya Selanjutnya Walaupun Sebenarnya saat itu Kita pun Sudah membangun Banyak Point to point Yang cukup Jauh Namun Untuk Point to Multi point Ini adalah Salah satu Pengalaman Yang Baik Dan Cukup berharga Jadi Saat itu Untuk antena Kita Menggunakan Sectoral Wegear Kita Gunakan Sectoral Wegear 19 JPI 120 Jat Kita Kombinasikan Dengan Protek Dari Mikrotik Yaitu Kita Gunakan RB433 Dengan Mini PCI NMP 8602 Produk Dari Engenius Untuk Produk NMP Dan Saat itu Memang Produk Yang Sangat Bagus Itu Mikrotik Karena Projek Yang Belum Belum Ada Seperti BNC Itu Belum Sampai Di Indonesia Sebenarnya Kita Banyak Menggunakan Kodak Mikrotik Seperti SG433 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 AH Dan Setelah Karena Sebelumnya Itu Ada SG433 Terus Baru Menutus SG433 Kita Gunakan Antena Ini Yaitu Antena Sectoral Wegear Polarisasi Horizontal Antena Antena Ini Dengan Gain Sumber Ginggai Antena Ini Kita Padukan Dengan Produk RB433 Kebetulan Saat Ini Kita Pasang Kapan Hari Atau Mungkin Mendatang Kita Beri Bedanya Karena Kita Hari Ini Masanya Storytelling Sehingga Untuk Mikrotik Tidak Pasang Pada Tiang Ini Untuk BTS Kita Gunakan Cektoral Wegear Saat Itu Memang Pergenral Sangat Andal Dan Sangat Jauh Dia Memiliki Polarisasi Horizontal Dengan Menggunakan RB433 Dengan Minivice NMP 8602 Itu Bisa Diterima Darak 30,8 Kilometer Itu Darak Udara Darak Udara Sehingga Kalau Udara Darak Lebih Jauh Lagi Dan Itu Pun Kualitas Sinal Masih Minus 76 Sampai 82 R SST Ya Masih Tergolong Bagus Jadi Ini adalah Antena Yang kita Gunakan Saat Itu Dan Ini adalah Perangkat Client Ini Perangkat Client Atau Antena Penerima Antena Penerima Yaitu Antena Grip 24 BPI Kita Padukan Dengan Balep 2 HP Karena Saat Itu Untuk Balep M 2 HP Itu Belum Keluar Yang Ada Hanya Balep 2 Dan HP Ini adalah Antena Penerima Saat Kita Gunakan Untuk Menangkap Sinyal 30,8 Kilometer Setinggian Antena Sekitar 2 Sengah Pipa Karena Memang Di Pinggir Pantai Jadi Di Pinggir Pantai Itu Tidak Terlalu Banyak Gedung Yang Tinggi Mungkin Hanya Pohon Pohon Jadi Antena Ini Saat Kita Memangkan Untuk Menangkap Signal 30,8 Kilo Itu Hanya 2 Kipas Setengah Dan Sisi Yang Lain Adalah Saat Itu Memang Masih Sepi Dan Sebetulah Di Tinggir Pantai Jadi Kita Menerima Signal Sangat Baik Sekali Dan User Saya Waktu Itu Memang Jauh Jauh Kita Semua Perangkat Sentral Menggunakan Sektoral Webbed Karena Saat Itu Sektoral Webbed Itu Paling Bagus Belum Ada Sektoral Yang Air Seperti Nimo Kalau Pernahanya Sektoral Buatan Hyperlink Kita Gunakan Sektoral Webbed Ini Mungkin Karena Saat Ini Sudah Banyak Pilihan Sudah Banyak Pilihan Dan Perangkat Wireless Sudah Mulai Simple Jadi Saat Itu Untuk Antena Asimra Seperti Ini Dan Ini Adalah Antena Penerima Jadi Karena Antena Sentral Itu Punya Pulang Hasil Horizontal Maka User Antena User Harus Dibuat Pulang Hasil Horizontal Horizontal Juga Dan Sektral Yang Paling Bagus Adalah Sektral Ditekan Antena Ini Makanya Harus Sejajah Lebih Baik Lebih Bagus Jadi Ini Adalah Storytelling Pengalaman Kami Yang Sangat Berharga Membangun Sebuah Jaringan RTRW Net Hotspot Pada Tahun 26 Sampai Tahun 2014 Karena Saat Ini Kita Sudah Bermain Di Jaringan 12 Karena Banyak Aktivitas Perjalan Yang Lain Sehingga Ini Menjadi Pengalaman Kami Jadi Ini Pengalaman Kami Saat Kita Membangun Sebuah Daringan World 30 Kilometer Dan Saat Itu Kita Kita Bangun Hingga 1 2 3 4 5 Sampai 5 Kota Jadi Memang Banyak Betes Betes Yang Kita Gunakan Sehingga Saat Itu Jaringan Kita Sampai Di 5 Kota Dan Point To Point Kita Juga Menggunakan Mikrotik Walaupun Saat Ini Sudah Banyak Perangkat Yang Lain Makanya Semenjak Kemunculan Jubi Itu Produk Sudah Sangat Simple Radio Dan Antena Menjadi Satu Itu Saya Rasa Perangkat Yang Sangat Baik Mudah Instalasinya Dan Simple Lain Dengan Yang Dulu Kalau Dulu Perangkat Perangkat Itu Masih Tidak Seperti Saat Ini Bidernya Masih Berdiri Sendiri Antena Di Belakang Kalau Produk-produk IPNT Sudah Tenderung Menjadi Satu Jadi Itu Teman-teman Pengalaman Kita Jarak 30,8 Kilometer Bisa Diterima Dengan Baik Dengan Antena Satra Webgate 19GB Radio Pakai Mikrotik RB433 Dengan Minipisai NMP 8602 Dan Diterima Dengan Antena Grid 24GB Dengan Radio Balet 2HP Memang Waktu itu Untuk Balet M2HP Belum Keluar Sehingga Satu Kita Gunakan Balet 2HP Oke Teman-teman Itu adalah Sedikit Cerita Pengalaman Kami Jaringan Kami Yang Cukup Jauh Untuk Point To Multipoint Karena Kami Juga Seringkali Menginstal Jarak Point To Point Lebih Jauh Bisa Dua Kali Lipat Ini Karena Kita Pengalaman Yang Lain Masih Banyak Yang Yang Bisa Nantinya Saya Harapkan Bisa Kita Sampaikan Bisa Menjadi Bekal Saat Membangun Carian Wireless Membangun Hotspot Mampu Sebuah RTRW Net Kita Akan Sampaikan Pengalaman Kami Yang Terdahulu Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Oke Teman-teman Terima kasih Atas Perhatiannya Mudah-mudahan Informasi Ini Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Share Karena Kita Memberikan Informasi Tentang Perangat Networking Wireless VDLT Dan Juga Perangat Pendukungnya Jangan Lupa Bila Anda Punya Pengalaman Bisa Anda Share Di Komen Komentar Di Bawah Jika Nanti Kita Bisa Berdiskusi Seputar Perangat Networking Wireless VDLT Dan Pendukungnya Oke Teman-teman Terima kasih Atas Perhatiannya Salam Sukses Dan Salam Sehat Selalu Salam Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami 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 Terima kasih telah menonton!